Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel resmi KPPN Bondowoso Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait retur SP2D Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa satuan kerja Yang menganggap retur SP2D itu sama dengan pengembalian SPM Jadi kalau SPM teman-teman mengajukan ke KPPN Kemudian ditolak oleh petugas FO itu namanya retur Padahal retur SP2D itu adalah ketika SPM teman-teman masuk ke KPPN Kemudian diproses terbit SP2D Dan pada saat SP2D itu akan diproses oleh bank Dan ternyata rekening tersebut invalid Entah karena digitnya kurang atau salah Atau mungkin nama pemilik rekeningnya salah Kurang gelar, kurang tanda baca, dan seterusnya Nah itulah retur SP2D Sejenak kita akan melihat data statistik terkait retur SP2D Di tahun 2020 kita lihat Retur ada berapa retur SP2D selama tahun 2020 Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 Ini adalah daftar retur SP2D Teman-teman bisa lihat di sini Di sini ada angka 508 kasus retur SP2D Nah angka ini bisa jadi rekeningnya berbeda Atau mungkin rekening yang sama diulang-ulang returnya Berkali-kali di retur juga Sehingga memunculkan sampai ada 508 kasus retur di tahun 2020 Kita lihat di tahun 2019 Di tahun 2019 kita bandingkan ada berapa kasus retur Tanggal SP2D-nya kita buat Januari 2019 Tanggal 1 sampai dengan Desember 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Teman-teman bisa lihat di sini Ini adalah kasus retur tahun 2019 Ada 376 kasus retur di tahun 2019 Artinya tahun 2020 ini returnya jauh lebih banyak Daripada retur tahun 2019 Seharusnya semakin tahun kan semakin baik ya Harusnya semakin kurang returnya Mungkin teman-teman bertanya begini Kan retur 1-2 saja gitu loh Ini 300 dan 500 tadi itu Itu kasus di KPPN Bondowoso Bagaimana kalau misalnya kasusnya itu sampai di Indonesia gitu loh Dampaknya seperti apa Gak perlu muluk-muluk dampaknya Kita lihat misalnya begini Coba kalau misalnya retur itu terjadi kepada bapak ibu atau teman-teman sendiri Gaji induk atau mungkin gaji PPNPN yang kena retur Kira-kira bagaimana rasanya penghasilan satu-satunya Terkena retur Seharusnya tanggal itu sudah bisa belanja Kita sudah bisa bayar hutang mungkin Atau mungkin membayar kebutuhan hidup yang lain Ternyata harus tertunda sekian hari Atau bahkan sekian minggu Untuk bisa dapat uang itu tadi Demikian juga kalau retur itu dialami oleh teman-teman di perusahaan Supaya yang perusahaan gitu ya Bisa jadi itu untuk bayar gaji karyawannya dan sebagainya Akhirnya apa? Tertunda Rodak perekonomian itu sempat tertunda karena retur ini Bayangkan kalau itu terjadi se-Indonesia Raya seperti apa Ini baru di Bondowoso saja Ada 508 kasus di tahun 2020 Padahal di tahun 2019 hanya ada 376 kasus Baik kita refresh kembali ingatan kita tentang retur SP2D Penyebab dan cara menanganinya Atau penata usahaan retur Penyelesaian retur itu seperti apa Yang pertama penyebab retur itu adalah Kesalahan rekening Nomor rekeningnya salah 2 dibuat 5 2 dibuat 7 Atau mungkin kurang digitnya 10 digit dibuat cuma 7 digit atau 9 digit Atau mungkin rekeningnya tutup Atau bisa jadi non aktif Atau mungkin salah bank Bank mandiri dibuatnya bank BRI Bank BRI dibuatlah bank BNI dan seterusnya seperti itu Penanganan untuk penyebab retur yang seperti ini Itu bisa jadi SPM dummy dan penon aktifan supplier Sekali lagi bisa jadi SPM dummy Atau penon aktifan supplier Bisa jadi enggak pakai SPM dummy cukup penon aktifan supplier Kondisinya seperti apa Kita lihat di studi kasus nanti Penyebab kedua retur adalah kesalahan nama pemilik rekening Bisa jadi karena setelah lulus S3 Ada gelar profesornya Minta ditambahkan Padahal di nama rekeningnya Tidak ada nama profesornya Hanya ada namanya PAIJO Mohon maaf yang namanya PAIJO Ini bukan kesengajaan PAIJO Nama di buku rekeningnya PAIJO Beliau enggak ada profesornya Tapi ternyata karena lulus S3 Beliau minta ditambahkan Tambahin dong profesor PAIJO Ternyata pas ditambahin retur Malah enggak jadi Atau mungkin kesalahan tanda baca Kurang titik, kurang koma Atau kurang spasi Atau kelebihan spasi Ini retur ini SPM ini ya Itu anti-Sixspir Kalau dulu Sixspir pernah bilang Apalah arti sebuah nama Tapi ternyata Enggak pakai titik Kurang titik gitu ya Enggak gajian Penanganannya seperti apa? Menggunakan surat perubahan supplier Nah fakta yang terjadi adalah Ketika ada retur SP2D Teman-teman satker itu Mengirimkan semua ini Dikirim semua Ya SPM dummy Ya peneraktifan supplier Ya perubahan supplier Mungkin buat teman-teman Enggak ada dampaknya Tapi buat KPPN Itu ada dampaknya Pertama Itu waktu yang kami butuhkan Lebih lama untuk menganalisa Seperti ini Yang kedua Ketika Harusnya tidak menggunakan SPM dummy Tapi ternyata Bapak Ibu Kirim SPM dummy Dan ternyata tertolak Itu akan mengurangi Nilai kami Buat Indikator kinerja utama kami Gitu Oke Kita sekarang ke studi kasus Kita coba lihat disini Ada surat dari KPPN Pemberitahuan retur SP2D Pada ini Dan seterusnya Disini ada lampirannya Nah Coba Pertama Bapak Ibu Kalau terima retur Jangan langsung berpikir Wah SPM dummy Wah pasti SPM dummy Enggak Enggak seperti itu Kita baca dulu Pertama Disini ada namanya Saudari Rili Indrayani Nomor rekening sekian Urayan ini Alasan returnya dibaca Account closed Artinya apa Ini rekeningnya tutup Kalau rekeningnya tutup Pasti buka rekening baru Kalau rekening baru Pakai SPM dummy Dan Penonaktifan supplier Satu Kedua Ada namanya Suhairina Alasannya account closed Sama Ini Rekeningnya tutup Harus buka rekening baru Artinya Ada SPM dummy Ada penonaktifan supplier Tiga Ada Pebriono Account credit invalid Cek digit Bisa jadi digitnya kurang Atau angkanya ada yang salah disini Ya Oke Seperti ini Kalau seperti ini Ini bisa jadi Menggunakan Rekening Baru Atau Tidak perlu Pakai rekening baru Makanya kita cek dulu Nanti di OMSPAN Ini yang nomor tiga Kasus seperti ini Account credit invalid ini Nanti kita cek di OMSPAN Keempat Ada namanya Bapak Sarimon Di sini account closed Sama ya Seperti di atas Kemudian ada Octaviani Binar Bestari Account credit invalid Cek digit Sama seperti kondisi yang ketiga Kasus ketiga Nama ketiga ini Kalau Yang nomor satu Nomor dua Kemudian nomor empat Ini karena account Rekeningnya tutup Maka Harus buka rekening baru Dan ini harus pakai SPM dummy Dan Penonaktifan supplier Untuk kasus yang ketiga Yang nama ketiga Dengan nama kelima Ini belum tentu Menggunakan SPM dummy Caranya Kita minta rekening Yang benar dulu Dari yang bersangkutan Untuk nomor tiga Nomor lima Kita minta rekeningnya dulu Nah ini rekening Dari Oh ibu Ibu Pebriono Nomor rekeningnya sekian Ini Kasus yang nomor Tiga Kasus yang nomor tiga Concredit invalid Cek digit Coba kita lihat 077 69 1387 Lihat rekeningnya 077 690 Kurang kosong Ternyata Disini tadi Kurang kosong Ya Kurang kosong Makanya disebut Account credit Invalid Cek digit Berarti kurang digitnya Benar ya Nah Terus Rekening yang berikutnya Nah ini Octaviani Binar Bestari 095 067 98 73 Kita lihat disini 095 057 Harusnya 67 Ya 095 067 98 73 Disini 57 98 73 Salah 5 Angka 5 Harusnya angka 6 Dibuat angka 5 Salah disini Nah Setelah kita punya rekeningnya Kita punya rekening yang benernya Kita cek di OMSPAN Rekening ini ada nggak di OMSPAN Sini Kemudian kita cari di modul komitmen disini ada cari data supplier Tipe 3 Kok tahu pak tipe 3 Karena udah nanya sama yang diretur tipe berapa gitu Satkernya maksudnya Kita isikan disini Nah ini 077 Nah ini 077 69 01387 Tipenya 3 Kita kirim Ternyata ada Nomor rekening Ibu Febriono itu Ternyata ada Tapi Nama pemilik rekeningnya Berbeda Di SPAN Namanya Febriono Nggak pakai P Nah ini Febriono Pakai P Berarti yang bener buku rekening Bukan yang disini Ingat ya Di SPAN Itu tidak tahu mana yang benar mana yang salah SPAN itu hanya tahu Yang benar adalah yang pertama kali didaftarkan Ketika yang pertama kali didaftarkan pakai F Bukan pakai P Ini dianggap yang benar Padahal yang benar Seperti ini Maka Penyelesaian untuk Kasus ketiga ini Tidak menggunakan SPM dummy Tapi menggunakan Penonaktifan supplier Plus Perubahan Supplier Ingat Sekali lagi Untuk kasus ketiga ini Dia tidak menggunakan SPM dummy Tapi menggunakan Perubahan supplier Dan penonaktifan supplier Yang salah ini Gitu ya Kenapa? Karena rekening yang benar Rekening yang benar ini Ada di Om SPAN Ada di SPAN Cuman beda Apa? Beda huruf gitu loh Beda cara penulisan Yang benar ini Nah Kita lihat Kasus yang kelima Atau nama yang kelima ini Kita lihat disini Nomor Maaf Nomor rekeningnya Mana tadi? Nah ini Kita cek di Om SPAN Kita cek di Om SPAN Rekening itu Ada apa enggak ya 095 095 067 067 067 98 73 Ternyata Nomor rekening itu Ada juga Di sini Di SPAN Ada juga Sudah terdaftar Oktaviani Binar Bestari Kita lihat namanya Sama enggak? Oktaviani Binar Bestari Oktaviani Binar Bestari Sama Ini Saran ya Saran dari KPPN Apapun yang tertulis Di Buku rekening Ikutin aja Kalau ada SDRI Tulis di sini SDRI Oktaviani Binar Bestari Kalau misalnya Data di SPAN Seperti ini Namanya Enggak pakai Saudari Dan ternyata Sudah pernah Dibayarkan Dan enggak retur Ya sudah Enggak apa-apa Pakai ini Tapi kalau misalnya Pertama kali Pertama kali Nama seperti ini Kami sarankan Pakai nama di sini Tulis benar-benar Seperti ini SDRI Oktaviani Binar Bestari Seperti itu Nah untuk Kasus yang Kelima ini Atau nama kelima ini Maka Cukup Dengan Surat Perubahan Maaf Penonaktifan Supplier saja Ya dengan Kondisi tadi ya Kalau misalnya Oktaviani ini Benar-benar Pernah dibayarkan Nomor rekeningnya Yang ini tadi Pernah dibayarkan Dengan nomor rekening ini Tanpa menggunakan Saudari Enggak apa-apa Artinya Hanya Penonaktifan Supplier saja Tapi Kalau misalnya Mau benar Ini harusnya Dikasih Sesuai dengan Nama rekening Di sini Ada SDRI nya Saya rasa Bapak Ibu Dan teman-teman Paham lah Maksudnya Silahkan berkoordinasi Kalau misalnya Tidak pakai SDRI Bisa dibayarkan Silahkan Tidak perlu Apa-apa Ini Tidak perlu Perubahan Supplier Cukup dengan Penonaktifan Supplier Tapi kalau Satker nya ragu Takut Salah Segala macam Ya sudah Tambahin aja Berarti menggunakan Penonaktifan Supplier Dan Perubahan Supplier Baik Sekarang Coba kita lihat Balasan dari Satuan kerjanya Seperti apa Seperti ini ya Satuan kerjanya Yang diretor tadi Mengirimkan SPM Dami Ke lima-limanya Pakai SPM Dami Ke lima-limanya Ya Padahal Yang Nama Pebriono ini Dibilang tadi Tidak perlu Menggunakan SPM Dami Karena Rekeningnya Sudah Ada Di Om Span Di Span Sudah ada Pun Oktaviani Binar Bersari Sudah ada Nomor rekening Yang benar ini Ada di Om Span Jadi Ini Nama dua Nama ini Tidak perlu Masuk ke SPM Dami Cukup Yang tiga Nama ini Saja Menggunakan SPM Dami Gitu ya Terus Ini surat Alatnya Surat SPTJM Nah Permintaan Penonaktifan Informasi Rekening Ya Semuanya Minta Dinonaktifkan Semua Kenapa sih Harus dinonaktifkan Supaya Datanya Nggak Nyampah Gitu Makanya Kalau salah Begini Nonaktifkan Dan ini Juga Kami Di KPPN Juga butuh Effort Untuk melakukan Penonaktifan Ini Nambah Waktu Gitu loh Makanya Kalau bisa Jangan Salah Gitu ya Walaupun Hanya Ya 5 menit 10 menit Tapi kalau Kalikan Yang return Misalnya 500 Kalikan Aja 10 menit Kali 500 Ada 5000 Menit Kalau Makan Kerupuk Sudah Banyak Berapa Bungkus Habis Oke Kemudian Ada Perubahan Data Supplier Tidak Semua Menggunakan Perubahan Data Supplier Seperti Ini Ini Perubahan Data Supplier Yang Ada Di Spun Ini Yang Baru Sekali Lagi Ini Yang Ada Di Spun Ini Yang Baru Perubahan Supplier Itu Hanya Bisa Dilakukan Untuk Perhatikan Disini Perubahan Supplier Itu Hanya Bisa Dilakukan Untuk Pertama Nih Dari Kolom Sini Nama Penerima Ini Bisa Diubah Nama Pemilik Rekening Ini Bisa Diubah NPWP Penerima Ini Bisa Diubah NIP Penerima Bisa Diubah Nomor Rekening Tidak Bisa Diubah Artinya Surat Ini Salah Pebriono Seharusnya Disini Pakai F Bukan Pakai P Disininya Baru Pakai P Ini Data Span Oke Ini Data Span Nomor Rekeningnya Ini Seharusnya Nomor Rekening Tidak Termasuk Di Perubahan Supplier Kenapa Karena Tidak Tidak Diubah Nomor Rekening Itu Oktaviani Binar Bestari Mau Diganti Apanya Kalau Mau Diganti Kesini Harusnya Disini Ada SDRI Oktaviani Kalau Mau Dirubah Seperti Itu Suhairina Sarimon Saudara SDRI Lili Ini Ini Tidak Perlu Masuk Ke Perubahan Kenapa Karena Memang Tidak Terdaftar Dispan Nomor Rekening Ini Semula Ini Berubah Jadi Ini Tidak Masuk Perubahan Jadi Sekali Lagi Perubahan Rekening Perubahan Supplier Maaf Itu Hanya Bisa Dilakukan Untuk Nama Penerima Kemudian Nama Pemilik Rekening Nomor Rekening Tidak Bisa Diubah Kemudian NPWP Penerima Kemudian NIP Penerima Itu Bisa Diubah Nomor Rekening Tidak Bisa Diubah Nama Bank Tidak Bisa Diubah Kemudian Nama Supplier NPWP Supplier Yang Disini Ini Tidak Bisa Diubah Gitu Seharusnya Yang Kalau Perubahan Ini Saja Yang Perubahan Ini P Briono Pakai F Jadi Pakai P Kalau Baca Seperti Ini Ini Sebenarnya Teman KPN Juga Butuh Efort Ini Yang Rubah Apanya Kok Sama Ternyata Rekening Rekening Bisa Diubah Oke Kemudian Ini Daftar Alatnya Oke Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Jadi Seperti itulah Retur SP2D Studi Kasusnya Sudah Disampaikan Tadi Semoga Bermanfaat Dan juga Bapak Ibu Bisa Mengajukan Daftar Alatnya Secara Benar Lampir 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 Benar Harapan Kami Seperti Itu Dan Minta Tolong Kepada Teman-teman Yang Punya SPM Terlampir Dan Banyak Rekening Tolong Dipastikan Rekening Itu Benar Cara Menulisnya Tanda Bacanya Gelarnya Sesuaikan Dengan Buku Tabungan Yang Kedua Bagaimanapun Caranya Tolong Dikonfirmasi Rekening Itu Ke Banknya Terlepas Gimana Cara Bapak Ibu Mengkonfirmasi Ke Banknya Entah Melalui Email Entah Melalui Langsung Datang Atau Mungkin Sudah Ada Kerjasama Sebelumnya Atau PKS Sebelumnya Dengan Teman-teman Bank Minta Tolong Ini Dicek Dulu Jangan Sampai Ada Yang Tutup Seperti Itu Tadi Karena Bapak Ibu Tahu Dampaknya Seperti Apa Retur Itu Nah Kedua Berikutnya Minta Tolong Lagi Bapak Ibu Kalau Ada Surat Retur Tolong Dipahami Dibaca Baik-baik Alasan Returnya Apa Jangan Menyampaikan Semuanya Pasti Menggunakan SPM Dami Pasti Menggunakan Perubahan Supplier Pasti Menggunakan Peneraktifan Supplier Mohon Dipahami Baik-baik Caranya Cara Penyelesaiannya Seperti Apa Dan Itu Sangat Membantu Kami Di KPPN Untuk Melakukan Atau Memproses SP2D Retur Bapak Ibu Supaya Lebih Cepat Masuk Ke Rekening Yang Bersangkutan Baik Terima kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih